Intro Hai para emalergia Sudah bang, langsung bahas kisah M-Word saja Harusnya intro dulu ya Tapi karena komentarnya terlanjur dibacain sama mbak Google di awal video Yang udah pasti bikin komentar itu jadi gak berfaedah Maka mau gak mau, sesuai request komentar tadi di video kali ini Akan dibahas selanjutan dari kisah turnamen M-Word Lalu seperti apa keseruan kisahnya? Mari langsung aja kita simak inilah lanjutan kisahnya Trophy Guardian mulai mengeluarkan serangan gelombangnya Dan langsung disambut dengan lemparan dram dari Yin Namun benda itu dapat dengan mudah dihancurkan Akan tetapi itu hanyalah sebuah pengalian dari serangan pukulan milik Yin Robot itu pun mampu menahan pukulan dari Yin Dan malah membalasnya dengan tangan yang satunya Dan dari pertarungan itu Wanwan dengan tenang mulai mengamati dan juga mencari titik kelemahan dari Trophy Guardian Menggunakan kacamata transparan miliknya Dan ditemukanlah kelemahan dari robot itu yang berada di bagian tengah tubuhnya Wanwan langsung melaju ke depan dan melesatkan krusibo miliknya yang langsung tepat mengenai sasaran Namun serangan dari Wanwan masih dapat ditahan oleh perisai kaca yang melindungi intinya Dan kini Trophy Guardian mulai memfokuskan serangannya kepada Wanwan Karena dinilai jika Wanwan merupakan keberadaan yang berbahaya baginya Tanpa bisa mengelak Wanwan pun menutup matanya Dan ternyata kedua tangan dari Trophy Guardian berhasil dihentikan oleh Ling dan juga Yin Meskipun dengan sekuat tenaga mereka Ling menolong Wanwan karena dia gak ingin orang yang telah membuatnya kesal mati dengan cepat Berbeda dengan Yin yang menganggap dengan bekerja sama maka akan semakin menyenangkan Dan dengan serangan kombinasi dari Ling dan juga Yin Tubuh besar Trophy Guardian pun berhasil didorong ke belakang Sementara Wanwan mempecorkan informasi penting tentang rahasia titik kelemahan dari robot itu Yang berada di bagian tengah dengan huruf M besarnya Dan dari situlah Wanwan, Yin dan juga Ling memutuskan untuk bekerja sama Serta saling memperkenalkan dirinya Dan kini serangan pertama diambil oleh Ling yang memiliki kecepatan paling cepat Namun untuk serangannya masih dapat di mentalkan dengan mudah Akan tetapi, Ling masih sempat untuk melempar Yin ke depan Dan berhasil memberikan satu serangan telak di wajahnya Lalu diikuti oleh tembakan crossbow milik Wanwan Meskipun melesat dari titik lemahnya Namun serangan itu mampu menciptakan sebuah ledakan Yang malah mengaktifkan stage bonus Karena peserta yang tersisa memutuskan untuk bekerja sama Yang baru kali ini terjadi sepanjang sejarah dari M-War Namun stage bonus yang dimaksud adalah Sebuah pengaktifan skill rahasia dari tropi guardian Yang bisa menyerap dan juga mengubah keberadaan kristal di sekitarnya Sehingga kini secara perlahan mulai menyelimuti tubuhnya Yang seolah menjadi armor dan juga menciptakan dua sayap lebarnya yang memiliki putaran energi Tentu kemampuannya kini jadi makin meningkat Dengan tubuh bisarnya itu dia pun mampu bergerak dengan cepat Dan melesat ke arah Yin Namun berhasil ditahan dengan tinju Yin dalam kekuatan maksimal Ling pun mengalihkan perhatiannya dengan memberikan tebasan pada pundak robotnya Sehingga Yin dapat menghindar dari pukulan si robot Sementara Ling memutuskan untuk mundur sejenak Dan mencoba untuk mengamati keadaan dari atas Wanwan dengan kelincahannya menembakkan krosibo miliknya ke arah tubuh robot itu Namun salah satu tangan dari robot itu berhasil mengempaskan Wanwan Dan kini Yin mengaktifkan mode seriusnya dengan meminjam kekuatan dari iblis yang ada dalam dirinya Dia pun langsung menyerang secara frontal Dengan pukulan beruntun yang mampu memecahkan armor yang melindungi inti dari titik kelemahan tropi guardian Namun saat hendak memberikan pukulan terakhirnya Robot itu pun menghindar dengan cara terbang agar tidak terjangkau dari serangan Yin Armor kristal yang telah dihancurkan oleh Yin Secara perlahan mulai kembali menutupi inti robotnya Namun sebelum sempat hal itu terjadi Ling yang telah menunggu kesempatan dari tadi Dia pun mengunuskan pedangnya Lalu mengalirinya dengan energi listrik Dan dengan memanfaatkan dorongan kecepatan serta energi gravitasi Dia pun melesat lurus ke arah robot itu Dan berhasil menghancurkan serta menjebol titik kelemahan dari tropi guardian Kini robot besar itu pun jatuh ke bawah Dan karena berhasil memberikan damage yang fatal Maka poin pun diberikan tidak cuma untuk satu orang Tapi untuk mereka semua Dan kini tinggal melakukan serangan finishing Dimana Wanwan masih terus melesatkan crossbow miliknya Dan dengan pukulan kuatnya Yin langsung membuat tubuh dari robot itu meledak Meskipun memiliki latar belakang yang sangat berbeda Dimana Wanwan awalnya adalah seorang top idol Yin merupakan seorang petarung handal Dengan pukulan kuat yang sering memenangkan banyak pertandingan Dan juga digemari banyak cewek Serta Ling yang berprofesi sebagai mata-mata nomor satu Yang gerak-geriknya selalu diawasi oleh Ji Long Kini setelah turnamen M World resmi dinyatakan selesai Seluruh kristal kecil mulai kembali menyatu menjadi satu kesatuan Dan memunculkan sebuah tropi M World Yang hanya diberikan kepada juara dari turnamen itu Dimana pemenangnya adalah Yin, Ling, dan juga Wanwan Tamat Nah itulah tadi akhir dari kisah turnamen M World Dimana pemenang dari turnamen itu ternyata ada 3 hero Yaitu Ling, Wanwan, dan juga Yin Jadi buat kalian yang memilih jawaban survei sebelumnya Tentang prediksi hero juara M World Dimana banyak yang memilih Yin Lalu ada yang memilih Ling dan juga memilih Wanwan Jawaban yang kalian pilih tidaklah salah Melainkan kurang lengkap aja ya Karena ternyata juara dari M World Bukanlah orang yang memiliki poin tertinggi Melainkan mereka yang berhasil bertahan hidup Sampai akhir misinya Padahal di part 1 bilangnya pemenang diambil dari poin terbanyak bang Yah, tapi semua itu berubah ketika mode bonus diaktifkan Peraturan tentang persaingan poin pun diubah menjadi turnamen Untuk bekerja sama dan bertahan hidup sampai akhir Dan itu merupakan salah satu keistimewaan dari bonus stage Jadi bukan cuma lawannya yang diperkuat aja ya Karena jika gitu Maka bonus stage bukannya bikin seneng Malah bikin tambah ribet Keistimewaan lain dari bonus stage Dengan diaktifkannya bonus stage Maka poin yang diperoleh atau dihasilkan dari satu hero Akan didapatkan oleh semua hero Seperti halnya saat Link berhasil memberikan serangan fatal ke arah tropi Guardian Maka mereka bertiga mendapatkan poin maksimal Dan syarat dari diaktifkannya bonus stage Adalah dimana saat semua player yang tersisa Bekerja sama untuk menyelesaikan pertandingan Dan dalam sejarah M-War Jika seandainya bonus stage tidak dimulai Dan mereka semua melakukan serangan seperti yang ada di video sebelumnya Maka siapakah hero yang paling berjasa untuk layak disebut sebagai pemenang dari M-War Munton Bang Hero mbak bukan developer Tapi di survei sebelumnya ada yang milih pemenangnya Munton Bang Ya itu cukup aneh sih Namun tetap aja masih ada beberapa orang yang menjawab jika pemenangnya adalah Yin, Ling dan juga Wanwan Hanya saja untuk detailnya mereka kurang tahu seperti apa Tapi jawaban mereka benar sih Nah lalu untuk siapa di antara ketiga hero yang berjasa Sebenarnya mereka bertiga berjasa dan juga berkontribusi besar dalam turnamen itu Wanwan yang memiliki serangan paling lemah meskipun saat itu poinnya paling tinggi Serangan Wanwan itu kuat bang Lemah mbak Kalau dibandingkan dengan full attack dari Yin maupun Ling Bahkan tembakan crossbow miliknya sempat dihentikan dengan drum yang dihentamkan oleh Yin Padahal drum itu saat dilemparkan ke arah robot Trophy Guardian dengan tepisan satu tangannya aja Drum itu langsung hancur Namun entah benda itu namanya drum ketimplung gendang atau semacamnya saya kurang paham Yang jelas kalau dipaus bentuknya seperti ini Pokoknya semacam alat musik pukulah Jadi intinya serangan milik Wanwan tergolong lemah Bahkan dengan serangan crossbow yang diarahkan telak ke dadanya robot itu pun Sama sekali gak memberikan goresan kecil sedikit pun Tapi terlepas dari itu semua Wanwan memiliki kontribusi besar Dimana dia merupakan orang pertama yang berhasil mengidentifikasi Dan juga menemukan titik kelemahan dari Trophy Guardian Semua itu berkat kacamata pendeteksi miliknya yang sangat canggih Karena jika gak tahu titik kelemahannya maka mereka pasti akan menyerang membabi buta Dan hal itu sangat tidak efektif Lanjut ke Yin Kalau ditanya apa kontribusi dari Yin Tentunya dia merupakan orang yang pertama kali mengusulkan untuk saling bekerja sama Meskipun nampak sepele Namun hal itulah yang menjadi kunci untuk membuka bonus stage Di samping itu Yin memiliki power yang besar apalagi saat dalam mode iblisnya Tinjunya seakan menjadi pukulan benda tumpul yang sangat berbahaya Bahkan armor kristal yang menutupi inti dari Trophy Guardian Mampu dihancurkannya dengan 3 kali pukulan Bayangkan seandainya Yin tidak membuka serangan itu Maka armor kristal masih tetap akan menyelimuti robot itu Dan bahkan serangan final dari Link pun Hanya akan merusak armor itu dan mungkin meretakan kaca pelindung dari inti Trophy Guardian Tapi belum sempat untuk menghancurkannya Terlebih lagi serangan dari Link yang memanfaatkan gravitasi itu hanya bisa dilakukannya sekali dalam waktu tertentu Kalaupun Link berniat melakukannya lagi maka armor kristal sudah menutup kembali Berarti tanpa Link harusnya Yin bisa mengalahkan Trophy Guardian sendirian Gak bisa mbak Karena Yin memiliki kelemahan di mana dia gak akan bisa bertarung di udara Saat Trophy Guardian melayang ke atas pun Yin hanya bisa menghentikan serangannya tanpa bisa melanjutkan pukulan mematikannya yang hanya tinggal sekali serang Tapi dengan presisi dan juga posisi serta timing yang pas Link melesah dan juga memberikan serangan fatal terhadap robot itu Jadi tanpa adanya Link maka gak akan ada finisher yang bisa mengakhiri serangan mematikan itu Tanpa adanya Yin maka Link gak akan bisa melakukan serangan pamungkasnya dengan efektif Dan tanpa adanya Wanwan maka Yin dan juga Link akan bertarung tanpa fokus dalam satu titik Dan pertarungan seperti itu hanya akan menguras tenaga dari Yin dan juga Link Jadi mereka bertiga sama-sama memiliki kontribusi yang besar Dan mungkin kalian bisa tentukan sendiri menurut pendapat kalian masing-masing Tentang siapakah di antara ketiga hero itu yang kontribusinya lebih besar daripada hero yang lain Nah oke Sampai disini dulu pembahasan kita kali ini dan inilah akhir dari kisah M-World Yang ditutup dengan video part ketiga Tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video ini Selalu jaga kesehatan dan sampai bertemu di video selanjutnya Salam Orispot Terima kasih telah menonton video selanjutnya Terima kasih telah menonton video selanjutnya Terima kasih telah menonton!